Kisah Sitawan Merah dari Bukit Hang Sanjilid 21 Dengan senyum masih menghias bibirnya karena ia gembira sekali dan telah merencanakan apa yang akan dilakukannya besok untuk memenuhi gagasannya tadi Wehwa meninggalkan taman dan kembali ke kamarnya dan dapat tidur dengan nyenyak Sama sekali ia tidak tahu bahwa tadi ketika ia mendengarkan percakapan kedua kakak beradik itu, ada bayangan lain yang melihatnya dan ikut mendengarkan percakapan Ui Kiang dan Ui Kong itu Bayangan itu adalah Siye Bun Sam yang secara kebetulan, tanpa disengaja, juga mencari hawa segar di taman itu Pada keesokan harinya, setelah mandi dan bertukar pakaian, Wehwa mendatangi kamar sepasang gadis kembar itu Mereka tinggal sekamar dalam sebuah kamar yang besar yang diperuntukkan mereka oleh kakak beradik Ui Setelah dipersilakan masuk, Wehwa mendapatkan sepasang gadis kembar itu juga telah mandi dan memakai pakaian yang bersih dan rapi Wah, sepagi ini engkau sudah begini cantik dan rapi hendak kemanakah engkau? Kami harap engkau tidak ingin segera pergi meninggalkan tempat ini, kata Kim Chiang Wehwa tersenyum mengamati mereka berdua Wah, siapa yang lebih rapi dan cantik? Kalian juga tampak segar bagaikan dua kuntum bunga yang amat indah menarik Masa aku hendak meninggalkan tempat yang indah dan menyenangkan ini? Apakah kalian tidak menganggap rumah kedua orang kakak angkatku ini kurang nyaman dan enak untuk dijadikan tempat tinggal Wah, kami senang sekali berada di sini, Hwe Amoy Rumah ini besar dan indah, juga terawat bersih dan rapi Dari jendela kamar ini kami dapat melihat taman bunga yang juga amat indah Kami senang sekali tinggal di sini dan pagi ini kami berdua ingin sekali melihat-lihat keadaan kota Kilok ini, kata Kim Chiang Nah, itu baik sekali Kota ini lumayan ramainya dan mendiang ayah kedua kakak UI adalah salah seorang hartawan yang amat terkenal di sini karena kedarmawanannya Juga di luar kota kira-kira 10 li, mil, dari sini terdapat kuil bahoksi yang amat terkenal dengan patung kuan im yang kita rampas dari sarang pek lian kau itu Kuil itu amat besar dan indah, dikunjungi banyak orang, bahkan dari kota-kota besar lain Wah, kalau begitu mari kita pergi ke sana Adik Bue Hwe Akata Kim Chiang dengan gembira Boleh saja, akan tetapi nanti dulu Kunjunganku ke kamar kalian ini sesungguhnya membawa tugas yang amat penting Tugas penting Gin Chiang memandang penuh selidik, diikuti Kim Chiang Tugas apakah itu dan siapa pula yang menugaskan Hwe Amoy terus terang saja, aku telah dianggap sebagai adik sendiri oleh kedua kakak UI Mereka sudah tidak mempunyai ayah ibu, maka akulah yang kejatuhan tugas ini dari mereka Sebelumnya aku harap kalian tidak menjadi marah kepadaku, sepasang gadis kembar itu semakin heran Eh, apa sih maksudmu, Hwe Amoy? Apa hubungannya pula dengan kami berdua? Nanti dulu, kalian harus berjanji dulu bahwa kalian tidak akan marah kepadaku Kalau aku menceritakan apa tugasku ini, tentu saja kami tidak akan marah Kenapa kami mesti marah kalau engkau menceritakan tentang tugasmu tanya Gin Chiang? Karena hal ini menyangkut diri kalian berdua Eh, benarkah? Engkau membuat kami ingin tahu sekali, adik Bue Hwe A Tugas apakah itu? Katakan, kami berjanji tidak akan marah kata Gin Chiang Nah, kalau begitu baru aku berani menceritakan Begini, seperti ku katakan tadi, kakak Wikyang dan kakak Wikong sudah tidak mempunyai keluarga lagi Maka mereka mengangkat aku menjadi utusannya Dan tugasku menemui kalian berdua pagi hari ini adalah Bue Hwe A berhenti lagi dan memandang wajah kedua gadis kembar itu Akan tetapi benar, kalian berjanji tidak akan marah Ya, sepasang gadis kembar itu menjadi tidak sabar Kami berjanji tidak akan marah Katakanlah kata mereka Maka hampir berbareng Kakak Wikyang dan Wikong adalah dua orang pemuda yang amat baik Budi, sotan dan juga pemalu Maka mereka minta tolong kepadaku untuk menyatakan perasaan mereka berdua kepada kalian Aku bertugas memberitahu kalian bahwa Bue Hwe A memandang wajah kedua orang gadis kembar itu dan melihat mereka segera menundukkan muka yang menjadi merah dan mereka tersenyum malu-malu Ia berani melanjutkan Dan selanjutnya, biarpun ini belum resmi Kedua Piyangko dan Kongko meminang kalian untuk menjadi istri mereka Tentu saja kalau diharuskan, mereka akan mengajukan pinangan secara resmi Setelah itu akan diadakan upacara pernikahan dengan pesta meriah Dua orang gadis itu masih menundukkan muka Mereka berdua merasa heran dan malu-malu Akan tetapi juga di dalam hati mereka merasa girang sekali Sebetulnya secara diam-diam mereka berdua juga mengagumi kedua orang pemuda Tentu saja tersenyum-senyum Jawablah, bagaimana aku harus memberi jawaban kepada kedua KKUI itu kalau mereka bertanya bagaimana hasil pelaksanaan tugasku ini Enci Kim Siang dan Gin Siang, jawablah apa yang harus ku berikan kepada mereka Hayo, jawablah dan katakan sesuatu Bukan menunduk dengan muka kemerahan dan diam seribu bahasa W.E.H.W.A. Sengaja menggoda karena sebagai seorang wanita, ia dapat merasakan bahwa bidikannya itu mengenai sasaran yang tepat Kalau tidak, tentu dua orang gadis itu akan marah atau setidaknya memperlihatkan ketidaksenangan atau penolakan mereka Akan tetapi mereka diam dan menunduk Malu-malu sambil tersenyum, ia dapat merasakan bahwa mereka itu sesungguhnya sama-sama mau tapi malu Akhirnya Kim Siang yang lebih pandai bicara dibandingkan adik kembarnya, menjawab dengan pertanyaan Adik W.E.H.W.A., benarkah semua ucapanmu tadi? Apakah engkau hanya bergurau hendak menggoda kami? Rasanya tidak mungkin dua orang pemuda sehebat mereka itu mau, sama kami, dua orang gadis yatim piatu melarat dan bodoh lagi Heiit! Jangan merendahkan diri seperti itu Dan kalian menganggap mereka dua orang pemuda hebat, ya? Nah, kalau benar mereka itu hebat, lalu apa lagi yang menghalangi kalian untuk segera menerima pinangan mereka? Jawablah ya, bahwa kalian sudah menerima pinangan mereka dan suka menjadi istri mereka Agar aku dapat segera menceritakan kepada mereka dan upah jerih payahku Tentu banyak sekali W.E.H.W.A. tertawa dan dua orang gadis itu juga merasa geli dan tertawa Hem, jadi sekarang engkau telah bekerja sebagai Mak Chomblang, adik W.E.H.W.A. Gin Siang bertanya dan kembali ketiganya tertawa Mak Chomblang bayaran sudah, jangan berkelakar lagi Aku menghendaki jawaban yang tegas Mereka itu sudah menanti-nanti dengan tidak sabar Hayo beri jawaban, ya atau tidak adik W.E.H.W.A., bagaimana mungkin perkara perjodohan diputuskan secara kilat dan tergesa-gesa seperti ini? Bagaimanapun juga, kami masih mempunyai seorang Piao Chi, kakak Nisan, yang juga menjadi guru pertama kami Maka urusan perjodohan kami haruslah dilaporkan kepadanya lebih dulu untuk minta pertimbangan dan restunya, kata Kim Siang Enci Kim benar, adik W.E.H.W.A. kami harus mendapatkan persetujuan dari guru pertama kami Yaitu perkuasian li yang tinggal di lareng Bukit Ayang Emas, kata Gin Siang Ia dapat menjadi wali kami, baik, hal itu mudah dilakukan Akan tetapi yang paling penting sekarang adalah pengakuan kalian berdua Dua orang kakak UI sudah menyatakan cintanya kepada kalian berdua Sekarang bagaimana dengan kalian? Apakah kalian juga mencinta mereka? Eh, maksudku, apakah kalian berdua padahal kekaknya suka menjadi istri mereka? Dua orang gadis kembar itu saling pandang, kulit wajah mereka yang cantik itu menjadi semakin merah Lalu keduanya, mengangguk sambil tersenyum malu-malu Nah, begitu dong Wah, sebagai seorang mak comblang amatir, hasil karya pertama ku ini tidak mengecewakan W.E.H.W.A. berseru gembira sekali dan kembali tiga orang gadis itu tertawa riuh Hei, kalian bertiga begitu gembira Bolehkah kami ikut merasakan kegembiraan itu sepasang gadis kembar itu terbelalak kaget dan menundukkan muka mereka ketika melihat bahwa yang datang adalah W.E.K.I.A. dan W.E.K.O.G. yang agaknya tertarik oleh suara tawa tiga orang gadis itu Melihat mereka, W.E.H.W.A. terkejut Selaka, permainannya bisa ketahuan, pikirnya Maka ia lalu berlari keluar dan di depan pintu ia memegang tangan W.E.K.I.A. dan W.E.K.O.G. lalu diajaknya pergi ke ruangan lain Tentu saja kalian boleh ikut kelembira karena aku membawa kabar baik seru W.E.H.W.A. nyaring agar terdengar dua orang gadis dalam kamar itu Kakak beradik itu pun heran dan terkejut melihat W.E.H.W.A. menggandeng tangan mereka dan menariknya ke ruangan lain Eh, H.W.A. moi, ada apakah ini mereka tentu saja merasa heran karena gadis ini belum pernah bersikap sedemikian akrab Apalagi sampai memegang tangan mereka dan menariknya masuk ke ruangan dalam itu Setelah tiba di ruangan itu, W.E.H.W.A. melepaskan tangan mereka dan berkata Silakan duduk, T.I.H.W.A. dan Kongko Aku membawa kabar yang amat baik dan mengembirakan kalian Kedua orang kakak beradik itu duduk berhadapan dengan W.E.H.W.A. memandang wajah hayu itu penuh selidik Kabar apakah, H.W.A. moi? Engkau begini penuh rahasia, kata W.E.H.W.A. Coba sekarang jawablah dulu pertanyaanku K.I.H.W.A. mencintakan Kim Siang dan Kongko mencintakan Kim Siang Bukan kakak dan adik itu terkejut sekali dan merasa khawatir Kalau-kalau hal itu membuat gadis yang telah dipertunangkan dengan seorang di antara mereka itu menjadi marah Bagaimana engkau dapat berkata begitu tanya mereka hampir berbareng Melihat pandang macu kedua orang pemuda itu kepadanya mengandung kekhawatiran Maka W.E.H.W.A. tersenyum dan berkata Aku ilah saja terus terang, aku tidak akan marah Aku akan marah kalau kalian berbohong dan tidak mau mengaku secara jantan Nah, kuulangi pertanyaanku K.I.H.W.A. engkau mencinta N.C.K. Kim Siang Bukan W.I.K. yang memandang W.E.H.W.A. dengan muka berubah kemarahan Dia menghela napas panjang lalu menjawab Tidak ku sangkal, H.W.A. moi, aku mencinta adik Ken Kim Siang Dan engkau mencinta Ken Kim Siang Kong K.I.K. akhirnya menjawab dengan tegas Benar, H.W.A. moi, aku mencinta adik Ken Kim Siang Akan tetapi bagaimana engkau tahu akan hal itu ya Bagaimana engkau mengetahui rahasia hati kami itu H.W.A. moi W.I.K. yang juga bertanya Dengarlah baik-baik Semalam secara tidak sengaja aku mendengar percakapan kalian berdua di taman Ahaha kakak beradik itu terkejut sekali Tenanglah Aku sama sekali tidak marah dan susah Bahkan aku merasa gembira sekali Untuk membuktikan bahwa aku tidak marah atau susah Pagi ini aku mendatangi kedua enci kembar itu Dan aku mewakili kalian berdua untuk menyatakan keinginan kalian Untuk memperistri mereka, mengajukan pinangan secara tidak resmi Ah kakak beradik itu semakin terkejut Jangan berah-ah beruhuh, karena hasilnya amat mengembirakan Kedua enci kembar itu menerima cinta kasih kalian dengan girang Mereka bersedia menjadi istri kalian Sekarang tinggal melamar dan menanti laporan mereka kepada Piau Chi Mereka di Bukit Ayam Emas Yaitu Pek Hwe Asian Li Nah, bukankah itu kabar yang amat membahagiakan kalian kakak beradik itu saling pandang Lalu menatap wajah Bwe Hwe A Aduh, terima kasih atas semua kebaikanmu ini Hwe Amoy kata Ui Kong Hwe Amoy, kami mohon maaf kepadamu Kalau tanpa disengaja kami telah menyinggung perasaanmu Kata Ui Kiang Bwe Hwe A tersenyum Sama sekali tidak, Kiang Ko Aku bahkan merasa gembira sekali karena sesungguhnya Aku sendiri sama sekali belum mempunyai keinginan untuk menikah Kalau aku sampai menghubungi kalian Itu adalah karena aku ingin menaati pesan terakhir ibuku Ah, kalau begitu, sekali lagi terima kasih Hwe Amoy Engkau sungguh seorang gadis yang bijaksana dan baik Budi kata Ui Kong Hwe Amoy, karena kita bertiga ini sama-sama sudah yatim piatu dan tidak mempunyai sanak keluarga lain Maka kami akan merasa berbahagia sekali Kalau engkau mau menjadi adik angkat kami Agar hubungan baik antara ibu kita dapat dilanjutkan Kata Ui Kiang Aku akan senang sekali menjadi adik angkat Kalian jawab Bwe Hwe A Bagus Wah, kami yang merasa beruntung sekali Kata Ui Kong Siang ini kita rayakan pengangkatan saudara ini Kita rayakan bersama kedua adik kembar dan juga kakak siai bun sen Kita mengadakan pesta antara kita seru Ui Kiang Pesta pengangkatan saudara ataukah Pesta pertunangan kalian Bwe Hwe A menggoda Yah, kedua-duanya biarpun sudah mendapat kabar yang menentukan dari Bwe Hwe A Bahwa cinta mereka kepada dua orang gadis kembar itu mendapat sambutan Namun kakak beradik Ui itu masih belum yakin benar Pula mereka berdua sama sekali tidak mempunyai pengalaman tentang hubungan cinta kasih Sehingga kalau bertemu dengan dua orang gadis kembar itu Mulut mereka seperti dibungkam dan mereka tidak dapat berkata apa-apa Melihat hal ini Bwe Hwe A menjadi gemas dan penasaran juga Pagi hari itu Bwe Hwe A menemani sepasang gadis kembar melihat-lihat keadaan kota Kilok Bahkan pergi berkunjung ke kuil Ban Hoksi Ketika mereka pulang, mereka melihat bahwa sebuah meja sembah yang telah diatur rapi Karena kedua orang kakak beradik Ui itu hendak melakukan upacara sembahyangan untuk acara angkat saudara antara mereka dan Bwe Hwe A Sia Gunsem tampak membantu kesibukan dua orang kakak beradik itu Tak lama kemudian semua telah dipersiapkan Dari alat-alat upacara sembahyangan sampai pesta antara mereka bernam di ruangan dalam Di mana terdapat sebuah meja besar dengan enam buah kursinya Dengan Ui Ki yang sebagai pengatur karena dia yang lebih tahu akan upacara itu Mereka bertiga melakukan sumpah di depan meja sembahyang Sumpah pengangkatan saudara antara dua orang kakak beradik Ui itu dengan lemwe Hwe A Setelah selesai upacara pengangkatan saudara antara tiga orang itu yang disaksikan dengan penuh perhatian oleh Sia Bunsem dan sepasang gadis kembar Ui Ki yang lalu berkata Sekarang, untuk merayakan upacara pengangkatan saudara ini Kami bertiga, aku sendiri, adik Ui Kong dan adik Bwe Hwe A Mengundang kakak Sia Bunsem dan kedua adik Kim Siang dan adik Gin Siang untuk bersama kami berpesta makan minum Mereka bernam lalu duduk menghadapi meja makan bundar yang besar itu Segera para pelayan datang menghidangkan masakan-masakan yang mewah dan mahal ke atas meja Disertai anggur dan arak Tiga orang gadis itu tidak berani minum arak yang keras dan hanya minta anggur yang lebih halus Mereka makan minum dengan gembira Sia Bunsem mengangkat cawan araknya lalu dengan wajah gembira berkata Aku memberi selamat kepada adik-adik Ui Ki yang Ui Kong dan Bwe Hwe A Atas pengangkatan saudara ini Semoga kalian bertiga dapat menjadi kakak beradik yang rukun, setia dan saling membantu Marilah kita minum untuk itu semua orang minum dari cawan masing-masing Dan pesta itu dirayakan oleh mereka bernam dengan gembira Setelah selesai makan, Bwe Hwe A mengangkat cawan anggurnya Sekarang aku hendak memberi selamat kepada Tiangko dan Kongko Dan kepada Nci Kim dan Nci Gin atas hubungan kasih antara mereka Semoga hubungan itu akan segera membawa mereka dua pasangan ke jenjang pernikahan yang berbahagia Biarpun wajah mereka berubah kemerahan Kedua saudara Ui dan kedua gadis kembar terpaksa minum dari cawan masing-masing Diikuti Bunsem yang tersenyum Semko, aku ingin bicara denganmu Akan tetapi jangan didengar orang lain Maka marilah kita keluar dan tinggalkan dua kakakku dengan kekasih mereka Masing-masing ajak Bwe Hwe A pada siai Bunsem Pemuda itu yang sudah maklum apa yang terjadi Tersenyum dan bangkit lalu bersama Bwe Hwe A meninggalkan runangan itu Setelah tiba di ruangan depan Bunsem dan Bwe Hwe A duduk di atas bangku berhadapan Hwe A moi, apakah yang ingin kau bicarakan dengan aku tanya pemuda itu Bwe Hwe A tersenyum Aku hanya ingin memberi kesempatan kepada dua pasang kekasih itu untuk bercakap-cakap dengan leluasa Kehadiran kita hanya akan mengganggu mereka Bunsem menghela nafas panjang dan memandang gadis itu dengan sinar matu kagum Adik Lin Bwe Hwe A, engkau selain gagah perkasa, juga engkau memiliki kebijaksanaan Apalah yang telah kau lakukan terhadap dua pasangan itu, sungguh luar biasa dan cerdik sekali Eh, apa maksudmu tanya Bwe Hwe A heran karena tidak mengira ada orang yang mengetahui akal yang ia pergunakan untuk mempertemukan dua pasang hati itu Aku tahu dan menyaksikan ketika engkau mendengarkan percakapan kedua orang adik UI di taman Dan aku tahu pula betapa pagi tadi engkau beraksi sebagai makcoblang Padahal, menurut apa yang ku dengar dari semua percakapan itu Engkau lah yang sebetulnya dijodohkan dengan seorang di antara dua kakak beradik itu Ah, aku sama sekali tidak menginginkan hal itu dan kenyataan bahwa kedua orang kakak angkatku itu mencinta kedua enci kembar Merupakan jalan keluar terbaik untuk membatalkan ikatan yang dulu diadakan oleh ibu kami Sekarang, kedua orang pemuda itu menjadi kakak angkatku dan aku merasa gembira sekali Akan tetapi sudahlah, hal itu tidak perlu kita bicarakan lagi Semko, setelah meninggalkan kota ini, engkau hendak pergi kemana sudah ku katakan bahwa aku ingin mencari suteku tiok kamki untuk memenuhi pesan guruku Kalau begitu, izinkan aku ikut dan membantumu menangkap sutemu itu akan Tetapi, setelah engkau menjadi adik angkat kedua saudara UI, seharusnya engkau tinggal di sini membantu pekerjaan mereka Hwe Amoy, hem, jadi engkau tidak suka kalau aku ikut dan membantumu menangkap tiok kamki itu Bwe Hwe A bertanya dan matanya mencorong memandang wajah pemuda itu Oh haha, tidak, bukan begitu Hwe Amoy cepat bunsem membantah sambil menggoyangkan kedua tangan untuk menyangkal Kalau begitu, aku boleh ikut Bwe Hwe A cepat menyerang pemuda yang masih gelagapan itu Eh, oh, begini, Hwe Amoy Terus terang saja, aku tidak pernah melakukan perjalanan bersama seorang gadis asing Aku bukan gadis asing Kita telah bekerja sama dan menjadi sahabat Ataukah keliru anggapanku ini dan engkau tidak sudi menganggap aku sahabat bertubi-tubi serangan kata-kata Bwe Hwe A sehingga bunsem menjadi kewalahan dan tidak berdaya Begini maksudku, katanya gagap Ah, engkau membuat aku bingung, Hwe Amoy, mengapa bingung? Urusannya sederhana Aku ingin ikut dan membantumu menangkap tiok kamki Jawabanmu tinggal boleh atau tidak Habis perkara Mengapa mesti bingung-bingung? Hmm, engkau benar juga Memang aku kurang pengalaman menghadapi wanita sehingga begitu engkau mendosaku, aku kehabisan akal Akan tetapi sebelum aku memutuskan, aku ingin mendapatkan dulu penjelasanmu Mengapa engkau ingin ikut denganku mencari suteku yang belum ku ketahui di mana adanya itu? Padahal engkau dapat tinggal di sini bersama kedua kakakmu? Mengapa mencari kesusahan dan kesulitan melakukan perjalanan tidak tentu arahnya dan mungkin menghadapi segala macam bahaya? Baik, akan ku jawab Akan tetapi setelah itu, engkau harus pula memberi jawaban, boleh atau tidak Begini, Samko Aku adalah seorang pengembara, ingin bertualang, tidak akan betah tinggal di rumah, betapapun baiknya dan menyenangkannya rumah itu Selain itu, aku pun mendendam sakit hati kepada Tio Kam Ki Mengingat akan kematian sahabat baikku, kakak Ong Siong Li Akan tetapi, menurut apa yang ku dengar dari kalian Saudara Ong Siong Li itu tewas karena dikeroyok oleh Ang Bin Moko dan anak buah Pak Lian Kau Sedangkan Ang Bin Moko sudah tewas oleh adik Wikong Bukankah itu berarti kematian saudara Ong Siong Li telah terbalas BUE HWA mengjeleng kepalanya Akan tetapi penyebab tuasnya kakak Ong Siong Li adalah karena Kam Ki yang berada di sana dan memimpin Pak Lian Kau Kalau tidak ada dia, kami bertiga, aku Kong Ko dan Liko akan mampu membasmi Pak Lian Kau dan Liko tidak akan tewas Biang Keladinya adalah Tio Kam Ki dan juga aku ingin membalas karena dia pernah menangkap aku dan kedua Nci Kan dengan niat terkutuk dan kejibun Sam mengerutkan alisnya HW Amoy, aku tidak ingin membunuhnya, hanya menyadarkannya dan mengajak dia pulang kepada suhu agar suhu dapat menyembuhkan sakitnya Sakit? Dia sakit benar, HW Amoy? Bukan jasmaninya yang sakit, melainkan rohaninya Aku tidak ingin engkau membunuhnya Dengar, HW Amoy, dendam merupakan racun yang akan merusak hati sendiri Dendam menimbulkan kebencian dan seorang pendekar menentang orang yang sesat untuk menghentikan perbuatan jahatnya, bukan menentang karena kebenciannya Kebencian menghilangkan keadilan, padahal seorang pendekar harus mempertahankan kebenaran dan keadilan Aku, pernah mendengar akan namasin Kiam Lojin dari guruku yang memujinya sebagai seorang pendekar pedang yang bijaksana dan baik budi Aku percaya bahwa sebagai muridnya engkau pun tentu memiliki sifat-sifatnya yang bijaksana itu W.E.H.W.A. menundukkan mukanya dan teringatlah ia kepada gurunya, S.I.N. Kiam Lojin dan hatinya merasa terharu Memang daulu gurunya sering menerangkan kepadanya soal kebijaksanaan Setelah kini ia kehilangan ibu kandungnya, biarpun ia sudah mendapatkan dua orang kakak angkat yang baik dan sayang kepadanya Namun ia merasa rindu kepada gurunya yang telah mengasuh dan mendidiknya semenjak ia berusia delapan tahun Gurunya sudah tua dan tinggal sebagai pertapa, seorang diri di rumah puncak bukit pegunungan Hengsan Setelah menghela nafas panjang, ia berkata Engkau benar, Samku Ucapanmu mengingatkan aku kepada guruku Pernah Suhu mengatakan bahwa lebih baik orang jahat yang bertobat dan menghentikan kejahatannya daripada orang yang merasa dirinya baik Karena sekali waktu tidak akan dapat menyeloweng dari kebenaran Seperti orang sakit dapat sembuh dan orang sehat sekali waktu dapat saja jatuh sakit Loh Chiam Pua, orang tua gagah, Sin Kiam Loh Jin memang seorang sakti yang bijaksana Ah, bicara tentang Suhu membuat aku merasa rindu sekali padanya, Samku Kalau begitu, tentang Kam Ki biarku serahkan saja padamu apa yang akan kau lakukan terhadap dirinya Kalau engkau tidak keberatan, aku ingin ikut padamu mencari sambil meluaskan pengalaman di dunia Kang Ou Dan kalau kita berada dekat Hengsan, aku akan berkunjung kepada Suhu yang sudah tua Tentu saja aku tidak keberatan, Hwe Amoy Kalau engkau setuju kita dapat mulai perjalanan kita besok, besok Aku harus bicara dulu dengan kedua orang kakakku Dan merundingkan urusan pertunangan mereka dengan kedua enci kembar Wah, engkau memang pandai menjadi comblang Mungkinkah kelak engkau juga menjadi comblang dan mencarikan seorang jodoh untukku Apakah engkau yang sudah berusia 25 tahun belum mempunyai calon jodoh Semko Gunsem tersenyum dan menggeleng kepalanya Belum, Hwe Amoy Entah mengapa, akan tetapi sampai sekarang aku masih belum laku Bahkan yang datang menawarkan belum pernah ada Memang engkau ini barang dagangan? Hayo kita temui mereka, Semko Sudah cukup lama kita memberikan kesempatan kepada mereka untuk bercakap-cakap dan berunding Mari Semko mereka lalu memasuki ruangan di mana mereka tadi meninggalkan dua pasang kekasih itu bercakap-cakap dengan leluasa Karena tidak ingin mengganggu, maka setelah tiba di depan pintu ruangan Sebelum masuk Bunsem mengetuk daun pintunya terlebih dulu Siapa? Masuklah terdengarui tiang menegur dari dalam Weehwa dan Bunsem muncul dan serentak empat orang muda yang berada di dalam menyambut dengan gembira dan mereka berseru Nah, ini macomblang kita datang Weehwa memandang kepada mereka dan ikut tertawa senang melihat betapa wajah empat orang itu begitu cerah berseri dan mereka tersenyum gembira Hem, sepatutnya kalian berempat berterima kasih dan memberi hadiah kepadaku Bukan malah mencertawakan aku kata Weehwa Dua orang gadis kembar menghampiri dan merangkulnya Adikku yang manis, kami memang amat berterima kasih padamu kata Wee Kiang dan Wee Kong hampir berbareng Mereka semua duduk mengelilingi meja Nah, sekarang ceritakan padaku keputusan apa yang telah kalian ambil Aku sebagai macomblang harus mengetahuinya begini, Hwe Amoy Adik Gin Siang bersama aku akan pergi mengunjungi Pek Hwe Asian Lidikim Kesan, Bukit Ayam Emas Untuk membicarakan urusan perjodohan kami berempat Sedangkan Enci Kim Siang akan berada di sini membantu piangko mengurus perusahaan kita yang cukup merepotkan Tentu saja engkau juga harus membantu piangko mengurus beberapa macam perusahaan kita Hwe Amoy, wah, sayang sekali aku belum dapat membantu piangko dan kongko Aku juga akan pergi membantu senko mencari tiokkamki Dan aku ingin mengunjungi guruku di hengsan untuk memberitahu bahwa aku telah mendapatkan dua orang kakak angkat yang baik hati di kilok Aku sudah merasa rindu kepada suhau yang sudah tua Tapi, engkau harus berada di sini kalau kami merayakan pernikahan kami kata Ui Kiang Benar, Hwe Amoy Kami tidak akan merasa bahagia kalau adik kami satu-satunya tidak hadir menyaksikan upacara pernikahan kami kata Ui Kong Dwe Hwe A tertawa Hem, jangan kalian khawatir, kakak-kakakku yang baik Katakan saja, kapan pernikahan kalian dilaksanakan, aku pasti akan pulang pada waktunya Ah, hal ini kami belum dapat memastikan kapan, Hwe Amoy, kata Ui Kiang Tergantung hasil pertemuan Kong T dan Gin Moi nanti dengan Pek Hwe Asian Li Kami ingin melangsungkan pernikahan secepatnya, airh, terburu-buru amat Tidak sabar lagi, Kiang Kobwe E Hwe A menggoda sehingga muka Ui Kiang menjadi merah Husah celah Ui Kong Adik macam apa kau ini, menggoda kakak yang lebih tua akan tetapi berkata begini dia sambil tertawa sehingga semua orang ikut tertawa Maklum bahwa itu hanya kelakar belaka Kita semua sudah yatim piatu, maka kalau memang sudah ada keputusan, mengapa harus menunggu-nunggu lagi? Perusahaan kita yang banyak membutuhkan penanganan perlu segera kita urus, dan Enci Kim beserta adik Gin dapat membantu kami Juga engkau begini saja, kata Bwe E Hwe A Besok pagi aku berangkat, dan bagaimana kalau setahun kemudian aku kembali? Apakah terlalu lama untuk kalian yang sudah tidak sabar lagi setahun kata Ui Kiang? Nanti dulu, lama waktunya tergantung dari kepergian Kong Teh berdua ke Kim Kesan Berapa lama kira-kira perjalanan ke sana sampai selesai dan kembali ke sini? Kim Moi Kim Siang dan Gin Siang mengingat-ingat, lalu Kim Siang berkata Kim Kesan cukup jauh dari sini Perjalanan menunggang kuda akan makan waktu sekitar dua bulan, hem, dua bulan Jadi perjalanannya saja empat bulan pulang pergi, belum waktu yang dipergunakan untuk berunding di sana bersama Pek Hwe A Sian Lee Dan belum lagi diperhitungkan kalau ada rintangan dalam perjalanan Kukira kalau aku kembali satu tahun setelah besok aku pergi, aku tidak akan terlambat menghadiri upacara pernikahan kalian Baiklah, Hwe A Moi Kami pun harus menghabiskan masa perkebungan kami Jadi, setahun lagi engkau harus pulang dan kami akan menunggu kedatanganmu sampai setahun sejak besok pagi, kata Ui Kiang Malam itu, enam orang muda ini bercakap-cakap sampai jauh malam Mereka bercakap-cakap dan bersendau gurau sehingga suasana semakin akrab Bahkan Siai Bun Sam sendiri yang selama ini tinggal di pegunungan Himalaya yang sunyi Merasa amat kelembira karena belum pernah dia mendapatkan sahabat-sahabat yang sehaluan dan sebaik mereka Diam-diam dia memperhatikan sikap dan ucapan WIHWA dan dia mengambil kesimpulan bahwa gadis yang cantik jelita ini biarpun tampaknya keras hati Namun sesungguhnya memiliki watak yang lembut dan juga berjiwa pendekar Maka dia menjadi semakin tertarik kepada anghang culin WIHWA, si tawon merah ini Terima kasih telah menonton!